Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel kami channel Gampur Abis pada video kali ini kita akan membahas hal-hal apa saja yang dilarang ketika mesin mobil dalam kondisi panas ya teman-teman jangan lakukan hal apapun saat mesin panas perjalanan jauh atau pulang dari perjalanan jauh sampai di rumah disirahatkan maka tidak boleh untuk melakukan hal-hal yang akan disebutkan ini misalkan jika teman-teman dalam perjalanan jauh di tengah jalan ketika disirahat maka dibantu dengan menyiramkan air ya ke area mesin ataupun mungkin sudah sampai dari perjalanan jauh ya sudah sampai di rumah lalu ketika disirahatkan supaya membantu mendinginkan ruang mesin ini area mesin ini maka ditambah dengan menyiramkan air ke permukaannya itu salah besar ya teman-teman hati-hati ya jangan sampai salah kaprah karena dampaknya mungkin tidak langsung yang dirasakan pada saat itu juga namun dalam waktu lama akan terasa ya teman-teman dimana ketika mesin itu memuai karena panas disini ya di area mesin sini terutama di area kenalpot ya di area gas buang ini itu berpotensi untuk memuai ya teman-teman ya ini di blok mesin seperti ini walaupun tingkat memuainya itu sudah diukur oleh insinyur ataupun orang ahli yang membuat mobilnya misalkan ya teman-teman itu pasti ada sekian derajat teman-teman ya maka permukaan ataupun bahan material yang terbuat dari besi ataupun aluminium dan campuran baja itu akan memuai ya ada titik muainya seperti itu jadi walaupun tidak seperti permain karet ataupun seperti dodol ya teman-teman untuk memuainya takut namun ada perbedaan dari mesin dingin dan mesin panas walaupun disini sudah ada radiator ya ada radiator ada sistem pendingin mesin ya jadi potensi-potensi itu akan ada ya teman-teman ya itu memuai walaupun 0,0 mm ya seperti itu lalu kemudian juga ada material plastik ini ABS ya yang mungkin memuai juga tapi tidak terlalu signifikan perbedaan muainya dengan material besi ya kalau kita besi ataupun logam nah jadi ketika teman-teman sudah perjalanan jauh ya itu yang pertama jangan jangan sampai kita menyeramkan air ke dalam ke permukaan material ini ya teman-teman ke permukaan mesin ini ya teman-teman ya permukaan mesin khawatirnya yang pertama ketika kita sirapkan air maka besi logam material logam yang asalnya memuai itu secara tiba-tiba dia menyusut ataupun kembali ke posisi semula ya jadi ada potensi untuk potensi lubang-lubang kecil ya yang masuk air ke dalam sini juga ke dalam sini dan juga ke dalam ke area busi yang ada di area pembakaran sini dan juga di sini ada soket-soket terutama di sini nih apa namanya untuk sensor gas buang ya di sini itu semuanya ketika panas itu akan ada cenderung bermuai ya jadi ketika memuai sementara untuk plastiknya tidak memuai ataupun memuai tidak terlalu banyak maka ada potensi untuk kongkar ya teman-teman ketika disiramkan air potensi itu akan akan masuk arah karetnya di sini teman-teman ya itu hati-hati ya ini yang pertama jangan sampai menyiramkan air ke dalam ke permukaan mesin ketika mesin dalam kondisi panas yang kedua nggak ketika kita menyiram karena mungkin karena faktor pengen cepat dingin ataupun biar tidak terlalu biar kinclong ya misalkan setelah berjalanan jauh kita langsung siram supaya kinclong sementara mesin mobil dalam kondisi panasnya itu yang yang kedua teman-teman di dalam blok mesin ya ini ada selah-selah pembatas ada selah-selah ruang untuk jalannya air ya teman-teman tujuannya untuk radiator mendinginkan permukaan mesin baik yang di luar maupun yang di dalam ini teman-teman ya kalau kita perhatikan ini banyak juga mekanik-mekanik ataupun pabrikan mobil itu merakit piston dan bloknya itu ya itu disemprotkan dengan nitrogen cair ya ataupun gas nitrogen ya seperti itu supaya apa supaya pistonnya itu tidak pistonnya itu agak mengerut ya walaupun 0,0 sekian milimeter sehingga piston akan masuk mudah ke dalam blok silindernya sementara blok silindernya tetap keadaan seperti semula yaitu kondisi kondisi diam kondisi saat pabrikan mesin untuk merakit dari blok silinder dan memasukkannya piston ke dalam blok silindernya ini ya jadi ada perbedaan kalau tidak didinginkan kalau tidak didinginkan menggunakan nitrogen ataupun gas nitrogen ataupun nitrogen cair maka ada potensi baret ya teman-teman ya di baret di di sekitar blok silindernya maka dipergunakanlah nitrogen gas nitrogen ataupun nitrogen cair nah gimana teman-teman sekarang kalau kebalikannya ya kalau di dalam ini panas jadi potensi piston itu juga memuai ada dan juga blok silinder juga memuai ada potensi karena panas kondisi panas nah ketika disiramkan air teman-teman ke area permukaan blok silinder ke area permukaan mesin ke material mesin ke material logam yang ada di mesin ini maka secara tiba-tiba suhu yang ada di permukaan itu dingin nah sementara air yang di yang disiramkan itu tidak menjangkau blok mesin yang ada di dalam ya jadi termasuk piston dan cylinder headnya itu tidak ikut mengkerut ya sementara disini yang asalnya memuai misalkan blok silinder memuai yang asalnya memuai ketika disiram oleh air jadi mengkerut lagi ya teman-teman jadi kalau misalkan kondisi dingin semuanya tidak memuai jadi blok silinder dari pistonnya blok silinder dan juga blok mesinnya itu tidak memuai namun ketika panas pernah jauh semuanya akan ikut memuai dari mulai pistonnya walaupun sedikit ya 0,0 sekian mm silindernya juga ya diameternya dan juga untuk semua komponen yang ada di permukaan itu akan berpotensi memuai nah ketika disiramkan oleh air ya di sekeliling ini yang akan kembali titik muainya itu adalah yang paling terluar ya walaupun di dalam juga sudah ada air radiator namun panasnya itu tidak langsung hilang teman-teman ya maka disawatirkan blok silindernya itu pecah ya ataupun baret ya teman-teman ya blok silindernya menyusut sementara di dalamnya itu di dalam cylinder headnya itu pistonnya itu tidak ikut menyusut maka akan cenderung berkesekan dan baret ya seperti itu kalau sudah baret bisa bisa saja oli naik ke blok silindernya oli disemprotkan oleh mesin itu ketika nyala maka tidak terkulas lagi tidak tergosek lagi oleh ring yang ada di pistonnya maka maka dampak awalnya mesin mobil akan berasap ya di itu akan terlihat asap putih ya karena kenapa karena oli ikut terbakar karena ada baret itu tadi ya seperti itu teman-teman ya jadi itulah ya teman-teman ya sedikit pengalaman ini ya sedikit bagi berbagi tips ya sehingga kita jangan salah kaprah ketika kita mendinginkan mobil ya sarannya ya dinginkan biarkan saja semuanya ya jadi biarkan saja dia dingin dengan suhu ruangan ya artinya dengan suhu yang ada di sekitar ya mesinnya boleh dibuka tapi jangan disenamkan dulu air keran ataupun air yang tujuannya untuk mendinginkan dari luar ya teman-teman seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan penjelasan ini penjelasan singkat ini bisa mempengat bagi kita dan juga bagi teman-teman ya jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan subscribe untuk channelnya jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami oke terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh